Mengenal Reti Iang, kuburan batu Megalitikum dengan rilif ikan di Sumba Timur dan kisah umbu mehanguru mehataku. Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur NTT, dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang masih merawat tradisi Megalitikum. Oleh karena itu, zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Bali dikenal sebagai Negeri Seribu Pura, Lombok dikenal sebagai Negeri Seribu Masjid, dan Sumba adalah Negeri Seribu Megalitik. Sebutan itu bukan tanpa dasar. Beberapa kubur batu Megalitikum pun hingga kini banyak dijumpai tersebar di empat kabupaten yang berada di wilayah Sumba. Mulai dari Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Dayah. Mengenal Kubur Batu Megalitikum di Kabupaten Sumba Timur. Situs Kubur Batu Megalitikum dapat dijumpai di beberapa lokasi di Kabupaten Sumba Timur. Antara lain, Prayawang Rende di Kecamatan Rindi dan Kampung Raja Prayliu, Kecamatan Kambera. Kemudian ada juga Kampung Lailara, Kecamatan Katalah Hamulingu dan Kampung Umabara di Kecamatan Umalulu, dan Kampung Lewapaku di Kecamatan Lewa. Situs Kubur Batu Megalitikum juga terdapat di Kampung Mondu dan Kampung Prainatang, Kecamatan Kanatang. Pada Kuburan Anggota Keluarga Maramba, Bangsawan, biasanya terdapat Relief Hewan. Biasanya Kuburan Bangsawan itu Reliefnya Ayam, Buaya, Kura-Kura, dan Kuda. Motif atau Relief itu melambangkan kebesaran. Misalnya Buaya disebut Ana Wuyarara. Kemudian, Kura-Kura disebut Ana Karawulang. Reti Iyang Dalam dialek setempat, reti berarti kubur dan iyang adalah ikan. Reti iyang dapat diartikan sebagai kuburan dengan Relief Ikan. Adapun, reti iyang terdapat di Desa Praingkareha, Kecamatan Tabundum, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kubur atau makam dengan Relief Ikan merupakan kuburan seorang leluhur atas nama Umbu Mehanguru Mehataku. Beliau adalah salah satu bangsawan di wilayah Mahukarera hingga Tabundum. Selain kuburan milik Umbu Mehanguru Mehataku, ada juga kuburan lain di sekitar lokasi tersebut yang memiliki Relief Ikan. Umbu Mehanguru Mehataku adalah bagian dari cerita rakyat bersama Umbu Pahar dan Rambu Niwa. Kuburan reti iyang itu ada di tengah hutan. Itu dulunya kampung besar yang dihuni oleh suku Tabundum, namanya Kampung Praibaku. Saat ini, hutan tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Manupetanah Daru dan Laiwangi Wanggameti TN Matalawa. Lokasi kuburan Umbu Mehanguru Mehataku berada di selatan kampung Praoreha, Desa Praingkareha, Tabundum. Akses menuju ke sana adalah jalan setapak dan pengunjung harus berjalan kaki agar bisa memasuki tempat tersebut. Keunikan kubur milik Umbu Mehanguru Mehataku. Hampir semua kubur batu Megalitikum di Kabupaten Sumba Timur berada di tengah pemukiman warga. Namun, kubur milik Umbu Mehanguru Mehataku berada di tengah hutan. Pada zaman dahulu, hutan tersebut merupakan kampung yang menjadi tempat tinggal warga suku Tabundum. Uniknya, kuburan ini terdapat di bawah pohon beringin. Akar dari pohon beringin ini, sebagiannya tumbuh ke dalam tanah dan sebagian lagi menutupi atau menyelubungi kuburan Umbu Mehanguru Mehataku. Seakan-akan akar dari pohon beringin tersebut melindungi kuburan itu. Kemudian, terdapat sejumlah tiang rumah adat yang masih berdiri kokoh di lokasi itu. Tiang tersebut berupa batang kayu yang sudah keras. Selain tiang rumah, ada juga sekitar puluhan kubur batu Megalitikum di sana. Relief ikan itu bagian dari motif kuburan bagi Umbu Mehanguru Mehataku. Motif tersebut khusus bagi seseorang yang memiliki tautan sejarah masyarakat tradisional. Dipakai relief ikan karena ada hubungannya dengan ritual karaki di wilayah sana, yaitu di Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar. Ritual Karaki Kata karaki berasal dari ungkapan, Wiri Bararau Karaki, yang dimaknai sebagai perintah leluhur untuk tidak melakukan kegiatan apapun dalam masa tertentu, terutama mengambil hasil alam. Bagi masyarakat Desa Wahang dan sekitarnya, salah satu wujud penghormatan kepada sang pencipta adalah dengan melaksanakan ritual karaki. Karaki adalah sebuah bentuk kearifan lokal tentang pelestarian lingkungan. Prosesi ritual karaki dimulai sejak Desember hingga Maret. Pada periode tersebut seluruh masyarakat dilarang untuk mengambil hasil alam. Mereka berpantang untuk makan dari hasil kebun, mengambil hasil laut, dan tidak diperkenankan untuk menggelar adat perkawinan. Pada masa tersebut, para tokoh adat melakukan berbagai persiapan seperti sirih pinang, babi, kambing, ayam, tali yang terbuat dari kulit kayu serta daun kelapa, dan lain-lain. Setelah itu, masyarakat melalui petunjuk tokoh adat diperbolehkan untuk menangkap ikan pada saat yang telah ditetapkan menurut perhitungan bulan. Pada hari pelaksanaan yang ditentukan melalui perhitungan bulan purnama itu tiba, para ratu atau rato atau pemimpin ritual melakukan prosesi hamayang ritual adat yang menandakan berakhirnya larangan tersebut. Tahapan prosesi itu dimulai dengan hamayang di Desa Wahang. Hal itu ditandai dengan pemotongan hewan kurban, biasanya ayam. Setelah itu, masyarakat dan para pemimpin ritual menuju ke lokasi karaki di pinggir laut. Mereka menyimpan sirih pinang atau banjal pahapa di beberapa tempat tertentu sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Kemudian, ada kegiatan menjala ikan di tempat yang telah ditentukan atau waikaba. Hasil ikan yang terbaik dari tangkapan pada saat itu akan diberikan kepada para ratu atau rato untuk selanjutnya dipersembahkan kepada leluhur. Keesokan harinya, para ratu mempersiapkan tali cukup panjang dan pada jarak tertentu pada tali tersebut diikat daun kelapa yang masih mudah untuk dibentangkan melingkar sepanjang area penangkapan ikan. Kemudian dilakukan hamayang dengan media berupa telur ayam, ayam, kambing, dan babi. Para ratu akan memprediksi hasil tangkapan dengan melihat kondisi hati hewan kurban tersebut. Selanjutnya, masyarakat diperkenankan untuk menangkap ikat pada saat air laut surut dan setelah mendapat izin dari para ratu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, biasanya ikan tidak bisa kembali ke laut lepas apabila sudah masuk ke dalam area yang telah dibatasi dengan tali yang diikat dengan daun kelapa. Jika keluar dari area tersebut, dengan sendirinya ikan itu akan mati. Konon, alat dan tata cara menentukan waktu penangkapan ikan merupakan pemberian umbu mehanguru mehataku kepada umbu lapuruh. Saat itu, hubungan keduanya terjalin karena garis perkawinan. Umbu lapuruh mempersunting saudari dari umbu mehanguru mehataku untuk dijadikan istrinya. Saat umbu lapuruh memperhisteri saudari dari umbu mehanguru mehataku, dia mendapat katidi yiwit atau barang pemberian. Barang itu berupa, raungu danguli kunduma patangara wangungulang pangadu wangu mehi, yaitu tali dan daun serta bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk mencari hasil laut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Cerita rakyat Umbu mehanguru mehataku adalah bagian dari cerita rakyat bersama umbu pahar dan rambu niuwa. Rambu niuwa merupakan istri dari umbu pahar. Dalam cerita rakyat tersebut dikisahkan bahwa suatu ketika terjadilah perdebatan antara umbu mehanguru mehataku dengan umbu pahar. Mereka berdebat tentang orang yang berhak memiliki tanah umbu, matawai amohu pada jarah hamu atau matawai amohu pada jarah hamu berarti mata air yang melimpah dan padang yang luas. Perdebatan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan di antara keduanya. Mereka secara bergilir berteriak dengan melontarkan pertanyaan, siapa pemilik tanah umbu, matawai amohu pada jarah hamu. Masing-masing sebanyak tiga kali di puncak bukit, apabila terdengar jawaban setelah berteriak, berarti orang yang memberikan pertanyaan pada saat itu menjadi pemenang atau berhak memiliki tanah umba, matawai amohu pada jarah hamu. Sementara yang kalah akan pindah atau harus beranjak ke wilayah bagian barat. Saat itu, umbu pahar yang sakti menjadi penanya pertama. Dia berteriak sambil melontarkan pertanyaan sebanyak tiga kali. Namun, pertanyaan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari bawah kaki bukit. Setelah itu, giliran umbu mehanguru mehataku yang berteriak sembari melontarkan pertanyaan sebanyak tiga kali. Kemudian terdengar jawaban dari kaki bukit setelah pertanyaan yang ketiga dilontarkan oleh umbu mehanguru mehataku. Kalimat jawaban tersebut berbunyi, nyumu dumu umbu, yang berarti kau sudah umbu. Akhirnya, umbu mehanguru mehataku keluar sebagai pemenang. Sementara itu, umbu pahar dan rambu niwa sangat kecewa. Pasangan suami dan istri tersebut berpindah ke wilayah barat yang meliputi anak kalang di Kabupaten Sumba Tengah. Kemudian Loli, Wano Kaka, dan Lamboya di Kabupaten Sumba Barat. Namun, nama umbu pahar dan rambu niwa diabadikan sebagai wilayah di bagian selatan Kabupaten Sumba Timur, yaitu Pinu Pahar dan Mahaniwa. Terima kasih telah menonton!